selamat menikmati isi maksudku itu adalah ada isian di dalam tulang lindungnya ini itu yang membedakan tulang lindung isi dan tulang lindung pada umumnya yang sering teman-teman buat tapi yang sering teman-teman lihat disini aku akan berbagi buat teman-teman dari awal NUES hingga merangkai tulang lindung isi sampai dengan bentuknya seperti ini oke tonton video ini sampai habis jangan di skip dan buat teman-teman yang baru pertama kali memperiksa channel aku jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya dan like komen serta share bukan teman-teman disini untuk bahan aku menggunakan muntal mungkin dari teman-teman yang mau coba langsung dan mungkin terbiasa dengan bahan yang lain seperti usung selepan atau gak ambu boleh aja teman-teman oke teman-teman langsung aja selamat menikmati sehingga kita tuh yang tadi ini kurang lebih jadi dua bagian yang ini untuk isinya dan ini untuk tulang lindungnya lebar ini kurang lebih dikondisikan sehat teman-teman kalau aku sih kurang lebih lembarnya 1 cm dan untuk yang bagian tulang ini menyelesaikan saja oke langsung aja kita mulai untuk merangkai teman-teman untuk buat isinya pertama kita lipat bahannya dulu ke sebelah kiri dari batang atau lidi bahan teman-teman perhatikan teman-teman untuk yang pertama itu satu sisinya itu di bawah lidi satu sisinya itu di atas lidi setelah ini lanjut teman-teman untuk merangkai pertamanya oke oke disini dulu teman-teman ini step awalnya kurang lebih seperti ini teman-teman teman-teman saya lihat oke aku ulang ya aku lanjut merangkai ini yang pertama teman-teman lipat dulu ke bagian kiri tangan teman-teman lipat kemudian usahakan tarik usahakan agar bentuknya silang teman-teman agar silang seperti ini kalau biasanya sih ada yang buat yang seperti ini teman-teman tapi itu salah teman-teman dari skan bakalan lepas atau kalau bahasa balik itu samrak teman-teman jadi usahakan agar dia silang teman-teman selanjutnya untuk yang bahan yang bagian bawah teman-teman usahakan agar menindih bagian yang di atasnya teman-teman bisa lihat dan jangan lupa tetap berada di bawah lidi teman-teman begitu pun selanjutnya teman-teman tetap usahakan agar dia berbentuk silang oke teman-teman bisa lanjut langsung tinggi lagi dan kembali lagi di bawahnya begitu kurang lebih teman-teman teman-teman bisa lanjut tapi sedikit saran dari aku agar teman-teman untuk buat isinya ini jangan terlalu panjang teman-teman usahakan untuk buatnya itu 5 tingkat ataupun 6 tingkat karena kalau jika kepanjangan nanti untuk tulang-tulangnya sendiri nanti tidak bisa menjangkau di bagian atasnya untuk meliliknya teman-teman jadi saran dari aku agar teman-teman kurang lebih 5 sampai 6 tingkat ya teman-teman oke langsung lanjut lagi biar selesai teman-teman bisa langsung ngobak sendiri di rumah ini sudah 5 tingkat atau teman-teman 5 tumpuk kalau bahasa baliknya 1, 2, 3, 4, 5 jadi untuk bagian akhirnya sama seperti teman-teman buat tulang lindung jadi langsung aja kita lihat di sini pada bagian akhirnya oke teman-teman jadi selesai ya sekarang kita lanjut untuk buat tulang lindungnya kurang lebih sama seperti tulang lindung teman-teman di rumah ini dibawahnya ke bagian kiri lidi teman-teman atau bahan teman-teman kalau lebih seperti ini awalnya teman-teman jadi jadi untuk step berikutnya teman-teman pasti sudah bisa dan buat teman-teman yang belum pernah buat tulang lindung atau teman-teman atau adik-adik yang ingin belajar langsung aja bisa lihat cara pembuatannya jadi kita silangkan terlebih dahulu di situ kita lipat seperti ini lalu tumpuk di bagian sini lalu tumpuk lagi lalu tumpuk lagi oke kalau lebih bagian yang awal mudah teman-teman kita ulat di sini pada bagian akhirnya kurang lebih sama seperti mulat isian tadi teman-teman oke selesai teman-teman jadi kalau ambil seperti ini jadi ya teman-teman jadi kalau ini kalau teman-teman ada yang bertanya kok enggak mau bagus untuk setengah lingkaran ya tulang lindungnya jadi teman-teman seperti ready agar bentuknya seperti ini teman-teman agar rapinya seperti ini jadi teman-teman saya tarik-tarik saja oke sudah teman-teman jadi untuk oke teman-teman mungkin sekian video tutorial dari aku buat teman-teman yang suka dengan video aku dan ingin aku buatin tutorial-teman berikutnya teman-teman bisa komen di bawah dan terima kasih om sandi 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 selamat menikmati